Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan salam buat keluarga anda. Semoga semua dalam keadaan baik. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Saya akan berbicara atau mereview hasil-hasil pertandingan yang dimainkan di UCL atau di Champions League pada dini hari. Di mana The Blues Chelsea bersama dengan sang jurutaktik, sang arsitek Graham Potter terus berlari dengan kencang. Bukan saja di IPL di mana mereka belum kalah sejak ditangani oleh Graham Potter. Dan juga di UCL ketika Chelsea mengunci satu tiket di grup E setelah mengalahkan tuan rumah Salzburg dengan 2-1. Penampilan yang luar biasa dilakukan oleh anak-anak The Blues walaupun memang dalam pertandingan melawan Salzburg. Tuan rumah juga memberikan perlawanan sengit sepanjang laga. Tetapi bagi Chelsea, saya rasa mereka patut mendapatkan 3 poin. Pantas mereka bisa menang dan lolos dengan 10 poin saat ini dalam 5 pertandingan mereka di grup E. Penampilan gembilan juga dilakukan oleh penjaga gawang Salzburg. Philip Kohn. Kalau tidak ada Philip Kohn pasti lebih dari 2 gol yang dilesarkan oleh E. Jorginho dan kawan-kawan. Bagaimana Chelsea juga dibawa pertama mendapatkan setidaknya 4-5 peluang untuk bisa mendapatkan gol. Namun Philip Kohn tampil kuar biasa. Aubameyang 2 kali punya peluang dan dimentahkan oleh Philip Kohn. Tampilukan juga dari Kai Harford juga berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Salzburg ini. Nah dua gol kemenangan bagi Chelsea itu diciptakan oleh Matteo Kovacic Dan gol kedua yang menentukan langkah bagi Chelsea untuk lolos Langsung ke babak gugur 16 besar itu diciptakan oleh pemain sel Jerman Kai Havertz Setelah menerima umpan dari Christian Pulisic dan Havertz tampil sangat baik Layak untuk mendapatkan man of the match Karena dalam gol proses Matteo Kovacic juga sebelum melepaskan tembakan dengan kaki kiri ini Ada upaya yang keras dilakukan oleh Kai Havertz menusuk kotak penalti dan bola mengarah ke Kovacic Dan diselesaikan dengan sangat baik Gol balasan tuan rumah atau sebenarnya penyama kedudukan sebelum Havertz bisa menentukan kemenangan Chelsea itu dibuat oleh Adamo Jadi ada tiga pemain Salzburg yang saya pikir juga berbahaya Sering bisa memporak-porondakan juga bisa membahayakan pertahanan bagi Chelsea Yang digalang oleh Thiago Silva Ada Kukurea yang masuk ke dalam bersama dengan Trevor Saloba Ya paling penting ada Susit disana Shea Walt yang bermain bagus Oka Fur juga Yang bermain dengan sangat cepat Tapi berkat ketenangan dari Thiago Silva di belakangnya mampu mengontrol Ini sangat sulit buat lawan dibantu juga Dengan Kovacic ada Jorginho Menjadi dua central midfielder yang sangat baik Dan penampilan juga dengan Kepa yang oke Nah yang saya sorot dari penampilan Chelsea ini adalah bagaimana taktik strategi atau skema yang dimainkan oleh Graham Potter Ya setelah ini di belakang ini sesuatu yang tidak seperti biasanya ya Itulah saya lihat dia terus bisa berganti pemain dalam setiap pertandingan Termasuk dalam melawan Salzburg Saya tidak menduga bahwa Sterling dimainkan secara bersamaan dengan polisi Dan ditempatkan di dua cisi flank ketika bermain dengan 3-4-3 Dia kembali menempatkan Aubameyang di depan dan ditemani oleh Kai Havert Tapi di belakangnya itu justru Connor Callagher Jadi memang sulit ditebak apa yang diinginkan Apa yang dimaui oleh seorang Graham Potter Dan itu yang saya bilang tadi Sterling bisa ada di kiri kemudian ada polisi Dan sebenarnya mereka masih punya love to sheets yang masih bisa dimainkan Atau mencoba Hakim Syek Memang ini dua pemain yang ditampilkan di babak kedua Termasuk ketiadaan di starting eleven adalah Mason Mount Yang biasa jadi starter tapi Mount tidak ada Kelahir yang didorong lebih awal Kemudian Kovacic dan Jorginho mengontrol di lini tengah Di lini sentral Dan kita bisa melihat juga Ini sesuatu yang sangat bagus ketika Chelsea bisa mendapatkan 3 poin Dan selamat buat Chelsea Terutama bagi seorang Graham Potter luar biasa Setelah mengalahkan Milan back to back dan Salzburg sempat menahan mereka di Stamford Bridge Sekarang mereka bisa menang melawan Salzburg di kandang Salzburg Dan menempatkan Chelsea sekarang Sebagai pimpinan kelasmen Dan pasti akan bisa menjadi juara grup Pertandingan terakhir mereka akan bertarung pada 3 November yang akan datang Menghadapi Zagreb Nama Zagreb Kroasia ini yang mengalahkan mereka dalam pertandingan pertama 1-0 Dan sekarang mereka akan menjamu Saya pikir ini kemenangan bisa diraih Karena Zagreb ini dihajar Habis-habisan di kandang mereka oleh Milan Milan punya peluang untuk bisa mendampingi Chelsea Setelah mereka menang 4-0 melawan Zagreb Namun harus hati-hati ketika Milan Menjamu Salzburg dalam pertandingan di San Siro nantinya Karena bagi Salzburg Tidak ada punya pilihan lain Salzburg menang Salzburg akan lolos menampingi Chelsea Milan cukup dengan imbang Karena dengan 7 poin mereka 1 poin tambahan aman Salzburg ada di bawah dengan 6 poin Memang butuh menang Butuh 3 poin Karena itu hanya jalan satu-satunya bagi Klub Austria ini Jika mereka ingin lolos ke babak 16 besar Harus tampil all out Tapi bagi Milan Bermain di kandang Mereka bisa mengatasi lawannya Atau Salzburg ini Yang bermain imbang 1-1 dengan Milan sebelumnya Jadi kalau menurut saya Milan bisa lolos Untuk bisa menampingi Chelsea Ke babak selanjutnya Kemudian kejutan juga terjadi Ketika juara bertahan Royal Madrid Tumbang dengan 3-2 Ketika dijamu oleh klub Jerman RB Leipzig Tetapi posisi Leipzig Masih gawat Walaupun mereka Ada di posisi kedua Setelah Madrid Madrid sudah lolos Dengan 10 poin Walaupun mereka kalah Kemarin Tapi sekarang Leipzig akan bergantung dalam pertandingan terakhir Nantinya pekan depan itu Ketika mereka berkunjung ke Shakhtar Shakhtar memang ada di bawah Tapi Shakhtar butuh 3 poin Sehingga dengan poin sama Bersama mungkin dengan Leipzig Mereka akan unggul dengan gol Karena Leipzig sekarang kan Plusnya 0 Shakhtar punya plus 2 gol Memang boleh 3 poin di belakang Tapi Shakhtar menang Shakhtar akan lolos Untuk menampingi Madrid Nah bagi Leipzig Leipzig butuh imbang Imbang aman buat mereka Apalagi menang Klub Jerman ini akan lolos Jadi pertarungan memang masih seru Tidak boleh menganggap premia bagi Leipzig Karena mereka pasti akan Mendapatkan perlawanan sengit Dan Tuan Rumah Shakhtar akan berusaha Habis-habisan juga Untuk mendapatkan Kemenangan akan membawa mereka lolos Mendampingi Madrid Yang ada di grup F Kemudian di grup G City sudah lolos lebih awal Tapi City mengakhiri pertandingan dengan Dortmund 0-0 Dalam pertandingan Saya pikir ini pertandingan yang Tidak begitu Rumit bagi City Karena mereka sudah lolos lebih dulu Dan sekarang mereka Datang ke klub mantan Erling Haaland Di sana Dan hasil juga mereka bisa dapatkan dengan Mendapatkan 1 poin Jadi juara grup memang sudah di tangan Tinggal tergantung Nanti pertandingan selanjutnya Bagaimana mereka akan Juga bermain di kandang Dan saya pikir Kalau menghadapi Sevilla Sevilla kemarin boleh menang Melawan Copenhagen Sevilla sudah out Dan ini akan menjadi tempat Bagi City Yang akan didampingi oleh Borussia Dortmund Apapun yang harus dilakukan Sulit bagi Sevilla Karena Dortmund juga Bisa menang secara Head to head Dan Sisi gol yang lebih baik Dan itu yang menempatkan mereka Bisa tenang Bersama dengan City Lolos ke babak selanjutnya Kemudian yang luar biasa adalah Di grup H Memang PSG sudah lolos Menang 7-2 lawan Makabi Haifa Tetapi Lagi-lagi Juventus itu Tumbang 4-3 melawan Benfica Dan membuat Benfica ini bisa Lolos menampingi PSG Dan Sebenarnya yang diunggulkan disini Adalah Juve Yang bisa bahkan bisa menjadi Juara grup Bersaing dengan PSG Namun Apa yang mau dikata Pasukan Allegri ini Untuk kedua kali Tumbang dari Benfica Ketika mereka Juga dikanang kalah Dari klub Portugal ini Sayang sekali Juve Harus gagal Dan tidak lolos ke babak Selanjutnya Menarik memang Di Champions League ini Kita akan nantikan Perkembangan ke depan Karena masih ada Laga-laga selanjutnya Termasuk pertarungan Antara Barcelona Melawan Bayern München Barcelona di ujung tanduk Untuk bisa lolos Mengharapkan Inter tergelincir Di grup C Dan mereka akan menghadapi Bayern München Tidak mudah München selalu bisa Menyingkirkan mereka Dalam beberapa musim terakhir Dan mereka harus menang Memang disini Imbang out Tapi pun Kalau menang melawan München Dan Inter menang melawan Pilsen Inter aman Bisa Inter yang akan lolos Ya Dalam pertandingan Masih ada satu pertandingan Juga bagi Inter Yang harus ke München Jadi memang Posisi Barca Bersama dengan Safi Sulit ya Untuk bisa bergantung Kepada pertandingan Yang lain Dan saya rasa Pilsen tidak akan mungkin Ketika datang ke WCP Measa Untuk mengalahkan Inter Kita akan tunggu Ya sampai disini Review saya Untuk pertandingan UCL yang berlangsung Sampai dini hari Dengan selamat Buat Madrid Yang sudah lolos City yang sudah lebih dulu lolos Ya Chelsea yang juga sudah lolos Benvika Dan juga PSG Yang juga lolos Bersama dengan Borussia Dortmund Tentunya yang Bisa lolos Tinggal menunggu Milan Untuk bertarung Melawan Salzburg Oke Dengan Bung Ropan Dan terima kasih Untuk para sponsor Yang sudah mendukung Channel Youtube Bung Ropan Ya dari Astra Credit Company SACC Ada Dabinter disana Dan juga Kopi Tupur Gajah Bersama dengan Kroisang Dan Resto Delis Ciao Ciao Terima kasih telah menunggu